Saudara dalam hidup ini kita setiap hari menghadapi yang namanya pertempuran Pertempuran bahasa inggrisnya battles Di dalam sebuah peperangan akan banyak pertempuran Perang teluk misalnya, di dalamnya ada banyak pertempuran, pergumulan Di dalam pertempuran ada yang kalah, ada yang menang Tapi secara keseluruhan perang itu dimenangi oleh Tuhan kita Wahyu mengatakan, buku yang terakhir mengatakan bahwa kemenangan di pihak saudara dan saya Tapi setiap hari ada yang namanya pertempuran Pertempuran itu setiap hari iman merasa kuat Setiap hari juga rasa takut yang ada dalam hidup ini, tambah kuat bisa juga Jadi iman bertempur sama takut, stres bertempur sama percaya Pengharapan bertempur sama yang namanya putus asa Medan pertempurannya di dalam hidup ini selalu terjadi di dalam pikiran saudara Saya ulangi, medan pertempurannya terjadi di dalam pikiran saudara Karena itu adalah satu-satunya akses yang iblis punya dalam hidup orang-orang benar Orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang percaya Tujuan berikutnya dia setelah menguasai pikiran adalah hati manusia Jiwa manusia dan akhirnya tujuan paling ultimate, paling tinggi adalah roh manusia Jadi setiap hari dia hanya bisa mengaum-aum menakut-nakuti saudara Kemudian mengganggu saudara, kemudian memberikan rasa tidak cukup Kemudian kita mulai pelan-pelan tidak mengucap syukur Dan akhirnya gampang rentan jatuh dalam dosa Setiap pagi ketika saudara dan saya bangun Karena kita sudah dimiliki roh kudus yang bertahta di hati kita Setiap hari suara di dalam hati ini mengatakan Baca firman misalnya Bilang terima kasih sama aku Di satu sisi lagi di dalam pikiran Ada suara mengatakan cek handphone misalnya Baru bangun pagi Dua-dua suara ini Yang ada di pikiran sama yang ada di hati Bertemu Tabrakan, collides Di bagian yang namanya hati nurani Bahasa Inggrisnya consciousness Yang mengambil keputusan Di hati nurani Bukan Tuhan, bukan Iblis Siapa? Saudara dan saya Itu baru bangun pagi loh Baru bangun pagi Baru melek Sudah langsung diperhadapkan Disodorkan sama keputusan Bayangkan Kita akan menghadapi ratusan keputusan sepanjang hari Tuhan mempunyai median yang luar biasa Untuk berhubungan sama manusia Dan dia memberikan nilai-nilai atribut surgawi itu Di dalam roh manusia Di dalam roh manusia Sebentar kita baca it Kemudian di tengah-tengah itu Ada yang namanya jiwa Jiwa itu Ada pikiran Ada kehendak Keputusan Emosi Itu disitu Di layer yang paling luar Itu dinamakan tubuh Tubuh itu ada panca indera Panca indera itu ada Dua yang merupakan Pintu gerbang hati Yaitu adalah mata dan telinga Mata dan telinga adalah Pintu gerbang hati Kalau tidak dijaga Di Petrus dikatakan Jiwa yang benar ini Akan tersiksa Jadi dari panca indera itu Ada yang mencium Ada taste Taste itu bisa berasa dari lidah Sama dari kulit Nah ada dua panca indera Yang seringkali dan selalu Melihat dan mendengar Kemudian menyerap informasi Dari apa yang ada di depan kita Itu tubuh Nah saudara bisa bayangkan Kenapa dikatakan jiwa yang tersiksa Itu kalau betul-betul Kita betul-betul tidak Berharap Tidak mengerti Dan tidak kasih makan manusia roh Yang kita makan adalah daging Kedagingan Itu terus yang dikasih makan Karena dua-dua suara ini Yang namanya Suara di dalam roh Dan suara yang masuk panca indera Dari tubuh itu Akan bertabrakan Dan kemudian akan diolah Dan keputusan itu akan diambil Di jiwa saudara Keputusan kehendak Saudara akan mengambil Keputusan yang baik dan benar Itu tergantung Sama manusia mananya Yang dikasih makan lebih banyak Kalau manusia rohnya Terus dikasih makan Secara otomatis Menghadapi masalah Saudara larinya ke situ Minta nilai surgawi Tapi kalau dagingnya Terus dikasih makan Secara natural Kita akan ambil keputusan Secara kedagingan Pasti begitu Jadi setiap hari Ada pertempuran Dalam kehidupan ini Dan sekali lagi Yang ambil keputusan Bukan Tuhan Bukan Iblis Tapi saudara dan saya Dan semua keputusan Yang kita ambil Itu akan berdampak Di hari esok Semua yang saudara ambil Keputusan di hari ini Akan berdampak di hari esok Selalu begitu Saudara ada pada saat ini Karena ada keputusan Yang saudara ambil Di masa yang lalu Saudara duduk Di gereja pada malam hari ini Ada keputusan Yang saudara ambil tadi Saudara bisa ada di tempat lain Tapi saudara mau datang ke sini Dan semuanya ini Akan terus berakumulasi Mana yang saudara Terus berikan makan Tubuh Atau roh Itu akan Nantinya Ketahuan Pertama mungkin Orang lain gak bisa lihat Mungkin bahkan saudara gak bisa lihat Tapi lama-kelamaan itu Akan muncul di permukaan Mana nih yang saya kasih makan Lebih banyak Tubuh saya Daging saya Atau Roh saya Saya gak bilang Makanan jasmani ya Amsal ayat yang keempat Ayat yang ke-23 Mengatakan begini Amsal pasal yang ke-4 Ayat yang ke-23 Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan Kita mau Aspek hidup kita Semuanya aman dan nyaman Kuncinya cuma satu Jaga hati aja Nanti Tuhan akan Take care yang lainnya Jaga hati aja Karena dari situ adalah Sumber daripada kehidupan 1 Timotius 6 Ayat 12 1 Timotius 6 Ayat 12 Bertandinglah Dalam pertandingan Iman yang benar Ada iman yang gak benar Iman terhadap Kekuatan manusia Iman terhadap Kekuatan yang lain Ada iman yang gak benar Iman yang benar Dan rebutlah Hidup yang kekal Untuk itulah Engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar Di depan banyak saksi Ketika saudara mengatakan Kepada saya adalah Pengikut Kristus Saya orang Kristen Saudara langsung jadi Tontonan orang Tontonan dunia Mana aku mau lihat Imanmu seperti apa Mana buktinya Langsung jadi tontonan Seperti ikrar Yang aku ikrarkan Itu maksudnya Saya mau buat apa Dalam hidup ini Jadi tontonan Akhirnya Kemuliaan Tuhan Tadi kita sudah nyanyi Akan diperlihatkan Akan dipertontonkan Tergantung Kita mau seperti apa Efesos 6 Dia tunjuk sama saya Pembawa penyakitnya Saya lihat Di dalam mimpi saya Dan kemudian Transisi masuk ke dalam Keadaan yang nyata Saya lihat Dia lewat di depan saya Kemudian dia Memandang saya Mukanya ganteng Gak tahulah itu siapa Setelah sebelum Dia tutup pintu Dia tunjuk Dan dia Kasih tanda kode Begini Pintu ditutup Masuk sebuah Sosok Anjing yang Taringnya Penuh dengan air liur Dan mengerikan Di depan saya Dan selama proses ini Berjalan Saya merasa Ada panas Yang Jalan dari Bawah tubuh saya Sampai ke atas Dan ini setelah Saya pernah cerita Kepada saudara Saya sudah pernah Collapse Sudah pernah sampai Hilang Karena Darah saya sudah Drop Bagi saudara Yang belum tahu Cerita saya Nanti lihat aja Youtubenya Saya didiagnosa Kanker kemarin Bulan Januari Dan kemudian Panasnya mulai naik Dan ada suara Kali ini Kamu mati Kali ini Kamu panas Tinggi Dan kamu mati Bukan sekedar Collapse mati Karena saya melihat Sosok anjing itu Saya langsung pegang Dia punya kerah Di sini Talinya saya pegang Ada talinya saya pegang Tiba-tiba jam 5.30 itu Kenapa saya tahu Karena saya terbangun Jam 5.30 Lihat jam terbangun Dan itu Betul-betul Transisi dari dunia mimpi Masuk ke dalam dunia nyata Dan itu betul-betul Badan saya memang lagi panas Jadi saya lagi diserang Panasnya mulai naik Dan benar-benar panas Mulai naik Dan mulai menggigil Badan saya Sementara beberapa hari yang lalu Saya collapse Dan hampir masuk ICU Dan kembali suara itu Mengatakan Kali ini mati kamu Dan dalam sekejap Di dalam hati saya Ruh Kudus bilang begini Lepaskan Lepaskan tanganmu Maksudnya Lepaskan pegangan itu Kepada binatang itu Lepaskan Angkat tanganmu Dan nyanyi-nyanyian pujian Bagi aku Biarkan aku Yang melakukan ini Let me do the battle Bahasa Inggrisnya Dia kasih tahu begitu sama saya Saya mulai angkat tangan saya Saya mulai menyanyi Jarlah manis Kau dengar Tuhan Manis Kau dengar Tuhan Jam 5.30 pagi Saya nyanyi itu Kira-kira 15 menit Dan panas itu Yang sudah sampai disini Dan badan saya Sudah mulai menggigil Itu betul-betul Saya bisa merasakan Turun perlahan-lahan Turun-turun Turun-turun Dan hilang Dan dalam momen itu Saya bisa marahnya luar biasa Saya bilang Pergi kamu dari sini Pergi kamu dari hidupku Aku sudah disembuhkan Engkau tidak punya tempat di atas tubuhku Keluar dari kamar ini Dalam sekejap badan saya Semuanya normal Jam 6 pagi persis Setelah setengah jam kejadian itu Suster masuk ke kamar Dia taruh mesin Dia hukap ke badan saya Dia pasang Suhunya 36,8 Normal Suster gak pernah tahu Barusan terjadi apa Saya juga gak cerita ke dia Siangnya waktu istri saya datang Saya kasih tahu Saya ceritakan Waktu saya pulang ke Indonesia Ketemu sama saudara-saudara Ketemu sama sepupu-sepupu saya Yang banyak yang doakan saya Ada salah satu pendoa Dari sepupu saya Yang datang kepada saya Dibilang gini Kamu tahu gak Bulan lalu itu Ada satu hari Saya dibangunkan Tuhan Jam 5 pagi Dan saya melihat Ada sosok anjing Yang mengerikan Masuk di kamarmu Saya bilang persis Saya didatengin sama dia Terima kasih Engkau bangun Dan engkau dengar suara Tuhan Dan engkau patuh Dan taat Dan doakan saya Terima kasih Saya diserang hari itu Kita bukan melawan Sesuatu yang biasa-biasa Makanya kenapa Pertempuran itu Setiap hari terjadi Dalam hidup ini Dalam kadar yang seperti saya Yang ekstrim Atau dalam hal-hal Yang sepele Yang kita anggap itu Gak ada artinya Tapi disitu Ketika kita mengambil keputusan Seringkali kita salah Karena setiap hari Dia akan mengaum-ngaum Di pikiran saudara Dan dia tidak pernah stop Jadi jangan berani-berani Stop baca firman Jadi jangan berani-berani Stop doa Jangan mentang-mentang Kemarin sudah oke Hari ini berarti Kita leha-leha Bukannya berarti Kemarin ketika saya Sudah menerima kesembuhan Sekarang saya nyantai-nyantai Oh tidak Malah saya tambah rasa Seperti tiap hari Saya gak peduli Saya makin mau menghancurkan hidupmu Dalam kehidupan aku ini Dan setiap hari Tuhan pimpin aku Tuhan tolong lindungi aku Tuhan Bukan sekedar aku mau Tuhan lindungi Tapi aku mau jemaat yang kulayani Tuhan lindungi Dan Tuhan sembuhkan juga mereka Tuhan Apa yang aku alami Mereka juga alami Itu doa saya setiap hari Dan gak pernah stop Makanya kenapa Saya selalu mengajar begini Isi doa kita Bukan tawar-menawar Sama Tuhan Seringkali isi doanya manusia Itu transaksional Transaksi kita sama Tuhan Padahal harusnya Isi doa kita itu adalah Komunal dan betul-betul Relasional sama Tuhan Hubungan intim Sama dia Belajar dengar suaranya dia Itu harusnya isi doa begitu Terus belajar dengar suaranya Karena itu penting Supaya setiap hari Mengerti instruksinya Tuhan Itu seperti apa Yang harus kita lakukan tiap hari Jangan transaksional Jangan tawar-menawar Dia bukan dewa Dia Tuhan yang luar biasa Yang agung atas hidup ini Saudara juga pasti sedih Kalau anak-anak saudara Cuma datang Kalau ada butuhnya aja Sementara mereka gak pernah bilang Daddy, mommy, I love you Betapa bahagianya Hati kami sebagai orang tua Ketika anak-anak datang Dan tanpa apa-apa Tanpa ada embela-embelanya Datang hanya peluk Dan bilang Dad, I love you, Dad Berapa hari yang lalu Anak saya yang kedua peluk saya Sorry, sorry Terus lama banget Saya udah pikir selesai Belum, belum, belum puas Peluk Dia tingginya udah hampir Seperti umur 12 tahun Terus dia liatin muka saya I love you, Dad Indah rasanya Waktu masih kecil Beda Digituin juga Masih pendekin segini Di peluknya kakinya I love you, Dad Besok boleh beli mainan Ada maunya Kalau masih kecil Kita juga gitu Waktu masih kerdil rohani gitu Doa karena ada maunya Doa jadi banseret Gak gitu Isi doa gak boleh Terjadi transaksi disitu Isi doa dengan keintiman Nah itu yang saya katakan Pertempuran Antara manusia lama Dengan manusia baru Manusia yang masih kerdil rohani Sama manusia yang sudah dewasa rohani Itu tiap hari Harus betul-betul ngerti Saya gak mau lagi Seperti itu Makanya saya terus Pemandangkan Bahwa arti berkat sebenarnya Adalah ketika Saudara dan saya Diubahkan Tuhan Bukan masalahnya yang diubahkan Kita yang diubahkan Tuhan Itu arti berkat yang sebenarnya Berapa hari yang lalu Ada persekutuan doa di Jakarta Setelah selesai persekutuan Ada ibu-ibu datang ke saya Pak 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 Ini sakit Ini sakit Lutut sakit Ini sakit Ayo Pak Saya segera-segera Doa doa Pak Emangnya saya dewa Pak Ayo Pak doa Pak Terus saya tanyakin Emang kenapa kalau saya doain Sembuh Pak hari ini juga Ayo Pak Saya gak salahkan loh orang minta doain ya Gak salahkan Sah-sah saja Tapi seringkali datang kepada Tuhan tuh kayak gitu Alhasil apa kecewa sama Tuhan Tiga tahun lalu Apa dua tahun lalu Lupa Saya pernah cerita disini kok Tujuh orang saya doakan meninggal semua Ayo Gak bisa kutuskan nama Tuhan tuh Meninggal Sampai saya pernah ada reputasi sempet tuh Tiga tahun lalu Pendeta penyambut nyawa Ayo Ayo Semua tujuh-tujuhnya yang saya doakan Satu-satu meninggal 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 Habis itu gak ada yang lagi Panggil-panggil saya untuk doain Takut semuanya Sampai-sampai ada keluarga yang telpon saya Pak Pak Ini loh Pak 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 ini udah sekarat Pak Kita udah keluarkan uang banyak Sekarang udah home care aja di rumah Pak Gini loh Pak Kita udah berembuk sekeluarga Pak Kita mengundang Bapak ke rumah Buat apa Bu Gini loh Pak Kita nih denger Pak Bapak kalau doakan orang Cepat ketemu Yesus katanya Pak kita sudah setuju Satu keluarga besar Pak boleh datang ke rumah Pak Doakan Pak Kasian Papa Pak Daripada kita masukin rumah sakit aja Bapak aja datang kesini Biar selesai Ngomongnya diplomatis lagi Biar yang terbaik terjadi Pak Dalam tanda kurung Biar Papa cepat-cepat pergi Saya karena ada waktu saya datang Tapi saya di mobil bilang gini Maistri saya lucu ya Pendeta biasanya dipanggil Untuk doa kesembuhan ini Doa kematian Sampai disana Minta izin Boleh saya Tiduran di samping Papamu Di tempat tidur soalnya Boleh Pak Monggo silahkan Saya peluk Om doa ya Om Ayo nyanyi semuanya Papanya bilang gini Yang saya lihat tadi datang Bukan kamu sama istrimu Lebih dari dua Keluarganya kisru Malekat penjemput Malekat penjemput Ampun Imannya kayak begitu Kita doa Selesai doa Kami dijamu makan siang Mukanya lega banget semuanya Makasih ya Pak Seolah-olah gini Tinggal tunggu waktu Pak Seolah-olah gitu Seminggu setelah itu Saya dapat telepon Pak Mujisa terjadi Pak Apaan Papa sembuh total Pak Sembuh total Dan dia udah bisa jalan-jalan Kami ajak-ajak ke mal Sekarang jalan Pak Udah luar biasa Pulih Pak Saya bangga dong Saya bilang sama istri saya Eh si Om sembuh loh Istri saya tau bilang apa Luar biasa Pasien pertama sembuh Yang lainnya meninggal semua Ayo Gak bisa kutuskan nama Tuhan Tuhan punya kedaulatan Yang luar biasa Amen Nah ini yang saya mau beritahu Kepada saudara Ingat Ini camkan betul-betul Tuhan adalah Tuhan Yang penuh mujisat Setuju? Perhatikan ini Ketika saudara butuh mujisat Ketika kemarin saya butuh mujisat Dia bisa lakukan mujisatnya Dengan kembalikan tangan Blok Terjadi mujisat Segampang itu Saudara lagi dalam hutang yang besar Tuhan bisa langsung kasih Bereskan hutang saudara Gampang Bagi Tuhan Tidak ada yang sulit Tapi ada satu Dia bisa lakukan Tapi dia tidak akan lakukan Apa? Paksa saudara berubah Saya ulangi ya Dia tidak akan pernah Paksa saudara berubah Dia menghormati Yang namanya Kebebasan Untuk memilih Makanya mengambil keputusan Saudara Dia punya kuasa gak Mengubahkan hidup saudara? Oh punya Dia tidak akan Paksa saudara berubah Makanya cerita Ketika dia berjalan Dengan murid di Emmaus Ya Di Emmaus Dia Alkitab mengatakan Dia berjalan Dan seolah-olah Ingin meneruskan perjalanan Berarti ada satu sisi Yang luar biasa Yang dia ingin sekali Diundang masuk ke dalam rumah Untung puji Tuhan Diundang masuk rumah Dan akhirnya muridnya Lihat dia Setelah dilihat Dia mereka lihat Dia hilang Dari tampak mereka Jadi dia tidak akan Paksa saudara Nah ini kebenarannya Kesembuhan saya kemarin Percuma Percuma Kalau saya Tidak diubahkan Tuhan Makanya seringkali Mujisat Tidak terjadi Karena kitanya Tidak mau berubah Kitanya masih manusia lama Kita cuma doa-doa Minta mujisat Tapi tidak pernah mau berubah Kita minta-minta mujisat Tapi kita tidak tanya Tuhan apa lagi Yang harus Aku berubah Makanya kemarin Ketika terbaring sakit Saya bilang Tuhan Apa lagi yang harus diubah Dia tulis satu-satu Salah satunya Tuhan bilang gini Beli gitar Kamu tuh bisa main gitar Udah lama Kamu gak main-main gitar Di rumah Dulu kamu main gitar Ayo Yang kedua Salah satu Dikasih tau lagi gini Kenapa cell group Di rumah FA ya kalau disini ya Saya punya cell group Di rumah Kenapa berapa tahun lalu Kamu stok Itu teman-teman kamu Itu yang datang ke rumah Sekarang hilang semuanya Ayo buka lagi Cell group di rumah Tulisin satu-satu Mesbah keluargamu Gak bisa seperti dulu Ayo nanti setelah selesai semuanya Mesbah keluarganya lebih dalam lagi Sharing-sharingnya lebih dalam lagi Lamain dikit perjamuan sekalian Sama anak-anak Tulis lagi Oke Tuhan Oke Tuhan Oke Tuhan Setelah beres semuanya Mujisat tinggal balikin tangan kok Tergantung saudara dan saya Makanya ketika orang datang ke saya Ngomong gini pak Doain pak Saya lagi banyak hutang pak Kalau dianya gak berubah Percuma Saya bilang bu pak Berubah dulu ya Nanti Tuhan kasih Tuhan berikan Kalau gak berubah Nanti dikelolahnya berantakan lagi Karena Tuhan adalah Tuhan yang menjawab Kebutuhan bukan keinginan Saya ulangi Tuhan adalah Tuhan yang menjawab Kebutuhan bukan keinginan Saya ingin disembuhkan Pasti Tapi kebutuhan yang paling utama adalah Aku diubahkan Tuhan Ketika saya berubah Kesembuhan otomatis Bagi saya kesembuhan itu bonus Saya mengatakan saya diberkati Tuhan Bukan karena kesembuhannya Saya diberkati Tuhan Karena saya diubahkan sama Tuhan Ngerti ya maksudnya Makanya di dalam perjalanan hidup Pastikan kita ini berubah setiap hari Mujisat tinggal balikin tangan kok Makanya Tuhan tidak akan pernah paksa manusia Buka bersama-sama saya di Roma Pasalnya yang ke-7 Ayat yang ke-22 dan ke-23 Roma pasalnya yang ke-7 Ayat 22 dan 23 Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum yang lain Yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku suka sama hukumnya Tuhan Tapi aku sepertinya kayak dicengkram gitu Susah mau berubah 2 Korintus 3 ayat yang ke-3 Ini ayat yang penting sekali Saudara harus mengerti Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus Yang ditulis oleh pelayanan kami Ditulis bukan dengan tinta Tetapi dengan roh dari Allah Yang hidup Bukan pada loh-loh batu lagi Tapi kebenaran itu ditulis dimana Melainkan pada loh-loh dagingnya itu Di dalam hati manusia Diletakkan di dalam rohnya manusia Jadi kebenaran itu sudah diletakkan Di dalam hatinya manusia Saya cuma mau kasih contoh aja kepada saudara ya Berarti apa? Kasih sudah dikasih Kekudusan sudah dikasih Iman sudah dikasih Itu tinggal diperkatakan Supaya terjadi termanifestasi dalam hidup Jadi kurang tepat Kalau orang Kristen berdoanya begini Tuhan berikan aku kasihmu Sudah ada Tuhan aku memperkatakan Kasihmu kemuran hati Itu terjadi atas hidupku Ini layer yang paling dalam Roh Semua diletakkan di roh Nah ini yang paling stress Karena ini jiwa Ini diapit sama roh Sama yang namanya tubuh Ini tubuh Ganteng tubuhnya ya Ini tubuh Ini layer yang paling luar Ini yang saya katakan tadi Menerima semua informasi Bertobat Bertobatan terjadi Semua Tuhan kasih Tuhan letakkan di roh Oke Terjadilah pertempuran hidup Kita contoh aja Contoh Satu hari Kehidupan ini kehidupannya Satu orang ini Ini sebenarnya satu orang Dalamnya ada tiga nih pokoknya Kehidupan ini Mengalami yang namanya Disakiti Hatinya Dia datang Dia beribadah Ke satu tempat Dia disakiti Sama temannya di gereja Ketika disakiti Yang namanya hati nih ya Di dalam sini Dia kan harus mengambil keputusan Dia bilang gini Tuhan Aku udah belajar firman loh Tuhan Ini kan keputusan Kehendak emosi semua disini Tuhan aku udah belajar firman Bahwa aku gak boleh kepahitan Oke Tuhan ini sakit Tapi aku pastikan Aku gak mau kepahitan Kasih sudah dikasih Kalau sudah baca Satu Korintus 13 E tempat sampai tujuh Itu adalah definisi Daripada kasih Kasih itu murah hati Kasih tidak cemburu Tidak mementingkan diri sendiri Semua definisi Daripada kasih itu Adalah keputusan Bukan perasaan Kasih bukan perasaan Kasih adalah keputusan Aku mengambil keputusan Supaya aku murah hati Supaya aku tidak cemburu Supaya aku tidak mementingkan Diri sendirinya Jadi Jiwa ini Emosi ini Ketika disakiti Dia pulang ke rumah Dia bilang gini Tuhan Aku berdoa nanti di kamar Aku mau melepaskan pengampunan Bagi orang itu Nyebelin itu orang tadi Tuhan Kasalnya luar biasa Tadi ngomongnya Oh dia berdoa Dia berdoa Di dalam roh Sudah dikasih yang namanya kasih Ini contoh ya Kasih Semua dikasih Iman kekudusan Damai sejahtera Dia letakkan di roh sama Tuhan Karena ini median yang Tuhan Bisa berhubungan dengan manusia Di roh Nah ini tugasnya kita Setiap hari Jiwa ini punya tugas yang luar biasa Makanya kita mengatakan Kalau tidak jaga panca indera Jiwa yang benar tersiksa Jiwa ini bisa tersiksa Karena dia harus mengambil keputusan Setiap hari Dia bilang begini Ini doa yang tepat Begini Tuhan Terima kasih Kasih sudah diberikan Aku mengambil keputusan Untuk melepaskan pengampunan Bagi orang itu Ya Melepaskan pengampunan Bagi orang itu Minggu depannya ke gereja Dia bilang gini Ah Aku yang penting Udah ngampuni tadi di rumah Enak doanya Pasti kalau ketemu dia Pasti gak apa-apa Nyembah Tuhan Dalam gereja Terima kasih Tuhan Lagi pujian penyembahan Worship leader katakan Berikan salam kanan kiri Kita gini Orangnya di sebelah kita Duduk sebelah kita Mulai mangkel lagi Mulai kesel Wah rasanya tiba-tiba begini Kok tadi pas di rumah doa Kok enak ya Pas ketemu orang ini lagi Kok kesel banget Apalagi lihat mukanya Jiwa Pas pulang Doa lagi Gak gampang makanya Gak gampang Gak langsung jadi instant Makanya itu yang saya katakan Doa itu gak bisa stop Dengar firman Gak bisa stop Ini doa lagi Ini kan tubuhnya menyerap Segala sesuatu Dia lihat Dia dengar Ini kan semuanya masuk sini Makanya dia paling tertekan Ini namanya jiwa Dia dapat informasi dari roh Yang luar biasa Dia juga dapat hal-hal yang negatif Dari tubuh Nah ini yang saya kasih tau tadi sodara Sodara terus kasih makan rohnya Baca firman Hubungan intim Dengan Mendahulukan Tuhan Di atas segalanya Ini terus terisi Dan ketika doa Ini makin menguatkan Makin menguatkan Makin menguatkan Ini tugasnya jiwa Adalah supaya Apapun yang sudah diletakkan Di dalam roh ini Pindah Menguasai jiwa Dan akhirnya Menguasai yang namanya tubuh Ini kan gak terjadi Satu dua hari Ini tugas Tugasnya jiwa Ambil keputusan Setiap hari Dan ini tidak dilakukan Sama Tuhan Tidak dilakukan Sama Iblis Tugasnya manusia Dan kita memang bisa Minta kekuatan dari Tuhan Doa lagi di rumah Udah doa Rasanya pasti enak Kalau doa Minggu depan Aku gak mau datang Ibadah pagi ya Karena tuh orang suka Datang juga Kalau ibadah pagi Udah lah Aku sore aja Datang ke Nginten Jam 5 aja lah Lagi nyembah Tuhan Enak-enak Jam 5 Tiba-tiba gak tau Gimana kita liat Orang duduk Di depannya kita Kita kesel lagi Gimana sih Tuhan Saya udah berusaha Menghindar dari dia Dia adalah gitu orang Jadi apapun yang diserap Sama tubuh Masuk ke dalam jiwa Itu gak langsung Jiwanya langsung berubah Bisa termakan lagi Ini jiwa Lakukan doa Terus menerus Terus menerus Satu hari Ketika dia ada Di dalam gereja Dia masuk ke dalam gereja Dia liat itu orang Yang dia sebel Ada jalan jauh Tiba-tiba hatinya gini Lah kok aku ada belas kasihan ya Lah kok aku udah oke ya Itu hari Adalah hari Dimana jiwa ini Sudah dikuasai Sama roh Sama kasih Yang sebenarnya Tubuhnya Pasti Sehat Tubuhnya gak ada penyakit Karena sehat Karena hidupnya Gak ada sakit hati Gak ada kepahitan Di hari itu Dengan bangga Orang ini disebut Lebih daripada pemenang Itu gak terjadi Satu dua hari Itu adalah Tangisan Tabur Sabar Bertahan Itu makanya Harus mengambil keputusan Di dalam jiwa ini Sekali lagi ya Modalnya udah dikasih loh Diletakkan di dalam roh Apapun yang masuk Lewat tubuh Dan semuanya bersarang disini Pastikan yang diberi makan rohnya Ini terus dikasih makan Lama-kelamaan ini akan menguasai jiwa Dan lama-kelamaan menguasai tubuh Saya akan Tutup dengan Cerita ini Markus pasal yang kedua Markus pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai keempat Markus pasal yang pertama Markus pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai keempat Kemudian sesudah lewat Beberapa hari Waktu Yesus datang lagi Ke Kapernaum Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Maka datanglah Orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan Firman kepada mereka Ada orang-orang datang Membawa kepadanya Seorang lumpuh digotong oleh Empat orang Tetapi mereka tidak dapat Membawanya kepadanya Karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap Yang ada di atasnya Sesudah terbuka Mereka menurunkan tilam Tempat orang lumpuh itu terbaring Mereka ini Kelompok ini Empat orang dengan Temannya yang lumpuh Di atas tilam Mereka punya keinginan Keinginannya apa yang saya katakan tadi Mujisat Tuhan Supaya orang lumpuh ini Ketemu sama Yesus Dan setelah itu Orang lumpuh ini disembuhkan Karena mereka sudah pasti dengar Banyak cerita bahwa Yesus menyembuhkan Yesus melakukan mujisat Dan lain sebagainya Ini kalau saya Kalau saya ada di grup ini Datang rumah Tuhan Tempat ibadah sudah penuh Saya pasti bilang Teman-teman saya Pulang Aku males sudah pulang Karena sudah tidak bisa masuk Bawa orang lumpuh kok Sudah terlalu padat Apalagi sampai naik ke atas atap Ngapain Di atas atap itu Alkitab tidak mendokumentasikan Apakah sudah ada lubang Atau mereka harus bobok atap di atas Tapi apapun itu Ribet Urusannya Repot Kalaupun sudah ada lubangnya pun Tetap orang lumpuhnya itu Kan harus dinaikin ke atas Risikonya besar Lagi dinaikin pakai tali Tiba-tiba dia jatuh Udah lumpuh tambah lumpuh lagi Bahaya Makanya kalau saya Ada di kelompok ini Saya akan bilang sama teman-teman saya Pulang Besok kita cari tahu lagi Yesus membuat KKR dimana Ibadah dimana Datangnya lebih awal Makanya cek Instagram Lihat jam ibadah Datang kau telat Pulang pasti Saya kalau saya Ini enggak Naik ke atas atap Naik ke atas atap Itu kan berarti Orang lumpuhnya Ditarik ke atas Itu pasti ribet Dan itu pasti juga ada Waktu Time constraint Ada waktunya cepat Ini ibadah Masalah saya cepatkan Kalau itu sampai dibobok Berarti mereka juga harus Pas-pasin Supaya ketika tilangnya turun Itu di depannya Yesus Berarti ada temannya Di bawah yang bilang gini Kiri-kiri Ya 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 Udah Ikan ribet banget Udah orang lumpuhnya Sampai di atas Mereka kemudian harus Turunin lagi pelan-pelan Itu kan pasti mengganggu Acara ibadah Membuat onar Buat malu lah Dan lain sebagainya Dan ketika mereka turunin Kan juga harus sama-sama Satu dua tiga Satu dua Terus goyang-goyang Orang lumpuhnya Satu dua Ribet Makanya kalau saya Pulang udah Ngapain kayak gitu Berarti ini kan Keinginannya luar biasa Mau sembuh Dan pasti kata-katanya Yesus Yang selalu mereka dengar Dimana-mana Hai orang lumpuh Angkat tilangmu Dan berjalanlah Itu udah biasa Denger kayak begitu Sudah biasa Kita juga dengar Oh disembuhkan Pak Bilih disembuhkan Aku juga bisa Oh dia dapat mujizat Aku juga bisa Itu hutangnya beres Aku juga bisa Kita punya banyak keinginan Dan keinginan-keinginan kita Kita kerap kali Mau mujizat Tuhan Dan tanpa kita sadari Kita kejar-kejar Mujizat Tuhan Sekali lagi ya Tuhan adalah Tuhan Yang menjawab kebutuhan Bukan keinginan Coba sudah lihat Ayat 5 Apa yang Yesus lakukan Dan apa yang Yesus katakan Kepada orang lumpuh itu Ketika Yesus melihat Iman mereka Punya iman memang Berkatalah ia Kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Gak ada hubungannya Sama kesembuhan Itu kalau di film kartun Bunyinya gini Soundtracknya gini Penonton kecewa Itu pasti orang lumpuhnya Kasih tau sama teman-teman Eh lu udah bilang gak Itu kesembuhan Bukan dosa diampuni Salah doanya Ini loh Yang saya mau beritahu kepada saudara Lebih baik Orang itu terus lumpuh Sampai dia mati Tapi jiwanya diselamatkan Ujung-ujungnya masuk surga Daripada disembuhkan Nama Tuhan Dikasih mujizat Jiwanya tidak tertolong Dosanya tidak diampuni Orang yang gak pernah bertobat Ujungnya neraka Ngerti ya maksudnya Makanya saya katakan Kesembuhan saya Tidak akan ada artinya Kalau saya ini Gak diubahkan Tuhan Setelah dosanya diampuni Karena rupanya Cek dan recek lagi Orang ini belum bertobat Kalau saudara baca cerita Nanti di rumah Di ujung daripada perikop ini Orang lumpuh ini disembuhkan Dan orang-orang takjub melihatnya Tapi sebelumnya apa? Kebutuhannya dijawab dulu Karena Tuhan adalah Tuhan Yang menjawab kebutuhan Bukan keinginan Makanya kenapa Pertempuran di dalam hidup ini Kita harus tahu Tiap hari mengalami Pergumulan dan pertempuran Di dalam pikiran kita Perkatakan Apa yang Tuhan sudah berikan Dalam hidup ini Ambil keputusan setiap hari Kasih makan manusia rohani Tiap hari Pastikan semua kebutuhan rohaniku Beres Di hadapan Tuhan Kalau itu beres Mujizat tinggal tunggu waktu Karena apa? Tuhan bangga Yang diubahkan saudara Bukan kejar-kejar mujizat Kejar Yesusnya Itu yang dia mau Makanya dengan bangga Saya bisa katakan Kesembuhan saya penuh dengan arti Karena saya diubahkan Tuhan Sekali lagi Tuhan tidak akan paksa Saudara berubah Itu keputusan kita Saya mengundang saudara Untuk ambil keputusan Setiap hari Berubah Berubah Bilang sama jiwa saudara Di pikiran saya memang ini Medan pertempuran Tapi setiap hari Aku akan kasih makan Manusia rohku Supaya nantinya dia akan menang Ketika itu saudara lakukan Saudara disebut orang-orang yang lebih Daripada pemenang Berikan tepuk tangan kita Untuk Tuhan Kita yang luar biasa Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan